Hai ada api keluar ada di atas tapi akses ke dalamnya masih agak susah aksesnya bisa lagi dicari akses Hai nah ternyata di atas nih lagi di cari jalan masuk yang aman terlihat ini kita ambil dari kejauh agak jauh tampaknya mulai datang api ini muncul api ini sejumlah karyawati memantau langsung seperti apa kondisi tempat kerja mereka tapi mengulai mengecil lagi entah apa yang terjadi tadi di dalam karena memang masih diupayakan untuk bisa ditembus ini ada kepala pelaksana BPPD kota Tasik Malaya waktunya Bagaimana kondisi terakhir seperti apa ini kita belum pun bisa memastikan apinya dari mana sumbernya tapi yang jelas informasi awal dari gudang penyebaran sepatu dan kita tidak bisa masuk karena ketebalan asap yang sangat masih bisa dilihat membahayakan petugasnya sangat membahayakan kami kekurangan osigen baru 23 sampai lima langkah saja kita sudah merasa pesak di nafas karena yang terbakar di asumsikan ini adalah kabel-kabel besar ini tadi kalau tadi tidak ada asap hitam seperti apa yang terjadi di dalam kita tentu saja berharap tidak sampai ke kejadian buruk terjadi yang jelas semua karyawan sudah berhasil dievakuasi ini berada di Jalan Veteran Kecamatan Cihideng Kota Tasikmalaya kita lihat seperti apa kondisinya dari kejauhan nah ini gedung matahari Death Star di Jalan Veteran Kecamatan Cihideng Kota di Jalan Veteran Kecamatan Cihideng Kota Tasikmalaya tanpa warga berjubah ingin melihat dari dekat asap hitam masih terus keluar dari dalam gedung matahari Death Star dua petugas tadi yang naik ke menggunakan kren dari samping dan juga yang masuk lewat belakang dilengkapi dengan masker beropsigen akhirnya bisa memastikan bahwa memang sumber api dari kebakaran matahari Death Star kota Tasikmalaya ini berasal dari sebuah gudang penyimpanan barang jadi sekarang sudah dipastikan dan para petugas dari BPPD Damkar dan juga Polrestasikmalaya kota terfokus ke memadamkan api di sekitar gudang jadi selebihnya atau sebagian besar dari ruangan matahari Death Star ini dalam kondisi aman hanya saja memang semua barang terselimuti oleh asap pekat yang berasal dari api di dalam gudang mudah-mudahan kejadian yang dimulai sejak pukul 10.30 ini bisa segera teratasi ini disini di pintu masuk utama asap masih cukup pekat bisa dilihat bagian dalam itu sangat luas tapi karena asap jadi nggak bisa terlihat Pak betul titik api udah ditemukan di gudang ya itu dari Pak Karisman dan Ordinator Lapangan BPPD jadi sudah bisa dipastikan mudah-mudahan bisa segera teratasi terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya